Intro Ternyata kuda juga dicukur Iya Biar apa Pak? Biar nggak kepanasan Oh gitu Biar nggak kepanasan Ini acaranya kami, ini mobilnya mau dipakai syuting sama Pompas TV Ini otomotif grup, tapi disiarkan di Pompas TV Di Papulang Ini kami berangkat pagi-pagi Karena biasanya jalan Jakarta Ottering Route ini macet Udah-udah belum macet Kalau macet lama Sampai tau kesepak jalan udah mas? Hah? Hah? Riwa riwi Tau ya? Tangan ini pak Hah? Tangan ini taruh Tidak? Tidak 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 Hai produksi sengiseng ngambil gambar di lokasi shooting hari ini teman-teman ketemu lagi dengan saya Pak Dekarno ya kali ini saya mau melakukan trip ke Pantai Barat Pulau Jawa kemungkinan ini pasang kamera belakang temen kamera belakangnya kurang bagus resolusinya atau apa gitu ya kalau siang hari itu silo dikeluar lebak mulus diatas itu jalur MRT mes rapid mes rapid transportation ini kami keluar lebak mulus menuju Pamulang sebelum ke arah Merak kami ke Pamulang dulu karena diminta oleh Om Umbu untuk mewakili Indonesia Motorhome di acaranya Grid Oto dari otomotif grup mereka punya program di Kompas TV jadi ini mau syuting Malio diminta untuk in frame di acara tersebut ya sudah kami menuju ke Pamulang dulu terima kasih Masang jaring Masang jaring Ternyata Jakarta Outer Ring Road Lancar banget Yang biasanya macet Sampai 5-6 kilometer Ini lancar Jadi kami kecepetan Sampai di Ciputan Nah disitu kami terhari Tempat istirahat Dokum bensin Sarapan Minum teh Termasuk nyari tempat Buat bub Warna berangkatan ke suku Ya sambil menunggu Waktu aja disitu Akhir-akhir jam Setengah sembilan Kami menuju Lokasi syuting Ini tempat lokasi syutingnya Kudanya banyak banget Pak itu dilatih apa pak? Hah? Ternyata tim produksinya Belum ada yang datang Kirain ngelemesin otot Kudus kameraman Ya sudah Biar apa? Saya melihat-lihat Bisa dinaikin Ngelatih kuda Biar bisa dinaikin Katanya Ternyata untuk Biar mau dinaikin Harus dilatih pelan-pelan Nah itu Saya disuruh menjauh Karena dia belum terbiasa Dinaikin Takutnya ngamuk Setelah menunggu Kira-kira satu jam Baru pada mulai Berdatangan Setelah itu Ya lanjut Langsung Melakukan Survei lokasi Lokasi yang tepat Terus preparation Memindahkan mobil Dicari mungkin Sudut yang angle-nya bagus Penyinarannya bagus Ini pengalaman saya Sudah 30 tahun yang lalu Waktu kerja di Biro Iklan ini Kalau zaman dulu Shoting kayak gini itu Termasuk kerja besar Bisa separuh kantor terlibat Tim kreatif Bagian account services Logistik Segala macam ikut Apalagi dari bagian production house-nya Vendornya itu Dari kameraman Sound man Bawa mixer Lighting man Art director Sutradara Bagian apalagi Wardrobe Zaman dulu Zaman dulu kalau Shoting ini bisa 20 orang yang terlibat Belum alat-alatnya itu Kameranya Segede gaban Bisa Bawa satu Mobil Ini sendiri Untuk Perlengkapan Kalau sekarang Cuman membawa kamera DSLR Atau mirrorless Dua biji Jadi Lebih simple ya Dengan teknologi sekarang Lebih murah Lebih cepat Pengerjaannya Dulu Post production itu Harus ke Singapura Atau ke Australia Tahun 90-an Di Indonesia Belum ada Kameranya pakai itu Mas Itu apa DSLR Bukan Cara kerjanya pun Lebih simple Gak pakai script Gak pakai naskah Mereka cuman ngobrol Mungkin karena timnya Wartawan senior ya Ada um pilot gitu Kemudian hostnya Adit sama Aris Juga udah pengalaman Jadi mereka cuman ngobrol Ntar gini 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 Eh hasilnya bagus Top 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 Singkat cerita Sore hari Shotingnya baru selesai Terus dilanjutkan dengan FB Live Mengenai Maleo Tapi memang gila ini Wartawan itu lebih detail Dia mengulasnya Daripada saya sendiri Yang punya Dan setelah kemas-kemas lagi Kemudian ngobrol sebentar Sama Om Imran Sama Om Umbu Ini ketua Indonesia Motorhome Club Itu akhirnya Saya mulai bergerak Meninggalkan lokasi Jadi teman-teman Acara shotingnya udah selesai Ayo Sekarang kami mau melanjutkan Perjalanan Ke arah Jilegon Dari lokasi shoting Saya Masuk Menuju Ke gerbang tol Di Kapleng Kapleng Situ apa Di Pamulang Dulu tahun 90an Saya sering lewat sini Masih utuh aja Situ ini Alhamdulillah Nggak diuruk sama developer Jadikan perumahan Perjalanan ke arah Jilegon Kami full lewat jalan tol Masuk di jalan tol Pamulang Keluar di Jilegon Timur Waktu masuk di gerbang tol Pamulang Itu sensornya sempat bingung Agak lama Karena ini Secara dimensi itu Golongan satu Pendek Tapi bannya bandobel Bandobel itu kan Biasanya golongan dua Tapi Jadi kami sering di cast Kadang masuk golongan satu Kadang masuk golongan dua Kalau kena golongan dua Ya abis Tarifnya mahal Keluar dari Pamulang itu Masuk ke ruas jalan tolnya Agak tajam itu di gungan Jadi harus pelan-pelan Nah ini akses keluar Gerbang tol serpong Dari Pamulang ke arah bumi serpong Ke jalan tol serpong cinere bu Ini tol baru Dari Ciputat BSD Tangerang Terus akses ke bandara Jadi Penduduk masyarakat di sekitar Pamulang Ciputat Sekarang lalu ke bandara Lebih cepat Tarifnya berapa ya tadi Katanya agak mahal sih Tapi daripada macet-macet Kayak dulu Bisa 2-3 jam Baru sampai bandara Lebih dihitung-hitung Antara biaya tol sama BBM Mungkin masih lebih hemat Hemat BBM sama hebat waktu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Merak kayaknya gitu Kalau lanjut ke bandara Soekarno-Hanta Cepat banget dari Pamulang ke sini Cuma Berapa menit Pelan-pelan 20 menit kan Masuk Jakarta Merak Jalannya oleh Pandan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sekitar jam 8 malam Kami masuk Cilegon di pulang Hei pulang Nah ini rencana mau Nyenap di kakak Saudara di Cilegon Rencananya mau ke Anjar Tapi udah malam Nanti Nyari tempat segala macem Riuh Mobilnya parkir di sini Karena ada portal gitu Portalnya gak masuk Jadi dititipin Di post security Ini lagi Nata-nata barat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.